Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Marine Tree. Film ini bercerita tentang seorang marinir yang berusaha menyelamatkan adiknya dari tangan para mapia kejam. Oke tanpa berlama-lama, kita gasgen saja ke ceritanya. Intro Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang marinir bernama Jack yang saat itu sedang di perjalanan menuju kampung halamannya. Diberitahu kalau Jack ini adalah marinir yang sangat ahli dalam berperang di daratan, laut, maupun di udara. Saat ini Jack mendapat cuti selama dua minggu dan ia memutuskan untuk berlibur di kampung halamannya. Karena terakhir Jack ke kampung ini saat kedua orang tuanya meninggal tepat 14 bulan yang lalu. Hah? Kemudian Harkin pun mengantarkan Jack untuk menuju ke rumah lamanya. Lily's Lily. Yeah, Lily is Lily. There he is. Sesampanya di rumah, Jack langsung disambut oleh kakaknya yang bernama Amanda dan adik Jack yang bernama Lily. Terlihat mereka sangat bahagia dengan kedatangan Jack lalu mereka pun makan bersama. Adegan berpindah ke bank yang berada di kota Washington. Terlihat si manajer yang sedang mengobrol bersama salah satu stafnya. Namun tiba-tiba datanglah sekelompok perampok yang langsung memerintahkan semua orang di sana untuk tiarap. Kemudian si ketua perampok yang bernama Jonah memerintahkan si manajer agar segera membawa semua uang yang ada di bank lalu dikumpulkan di hadapannya. Jika si manajer berani menolak atau menghubungi polisi, maka dipastikan semua orang yang ada di sini akan tewas. Si manajer yang ketakutan, ia pun memerintahkan tellernya agar segera mengambil semua uang tersebut. Ketika si teller mengambil uangnya, tiba-tiba Jonah bertanya berapa rumah nasabah yang telah bank ini cita. Terungkap fakta kalau Jonah ini bukanlah seorang perampok. Melainkan Jonah adalah mafia yang sangat membenci semua bank yang suka menyita rumah atau menyita barang orang. Setelah si teller membawa uangnya, anak buah Jonah langsung menumpukan semua uang itu di lantai, kemudian membakarnya. Jonah melakukan hal ini yaitu untuk memberi peringatan kepada semua bank agar mereka tidak pernah lagi menyita rumah atau barang milik orang. Kembali ke Jack yang saat ini sedang mengobrol bersama Amanda. Kemudian datanglah Lily lalu meminta izin untuk pergi ke bar dengan pacarnya yang bernama Darren. Sebelum Lily berangkat, Jack pun keluar menemui Darren lalu mengatakan kalau lebih baik mereka bermain di rumah saja. Namun Darren yang tidak mempunyai sopan santun, ia malah langsung tancap gas dengan mobilnya. Malam harinya, Jack yang khawatir kepada Lily, ia pun mendatangi bar tersebut untuk mengawasi Lily. Di sini Jack tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang langsung menyapa Jack. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada satu pria yang merasa terganggu oleh teman si Jack. Di sini si teman malah menantang pria itu hingga keributan pun terjadi. Jack yang melihat temannya terpukul, ia pun langsung menghajar pria itu hingga membuatnya babak belur. Akibat keributan tersebut, para polisi pun berdatangan. Terlihat juga Lily yang kecewa dengan Jack karena telah membuat keributan di bar tersebut. Kemudian datang Harkin si Serip yang langsung mengatakan kalau Jack tidak boleh berbuat seenaknya di kampung ini. Jika Jack bukan sahabat Harkin, maka dipastikan Jack akan masuk penjara. Kesokan harinya, terlihat Lily bersama Darren yang sedang menunggu montir karena mobil mereka tiba-tiba mogok. Tak jauh dari tempat Lily, terlihat Jonah yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal dengan seseorang. Ketika senjata ilegalnya sudah di depan mata, pria itu malah akan membatalkan transaksinya tanpa alasan. Mendengar hal itu, Jonah menjadi murka dan ia pun langsung menodong pria tersebut. Lily dan Darren yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat itu, ia pun harus menyaksikan Jonah menghabisi pria tersebut. Karena teriakan Lily, Jonah jadi mengetahui keberadaan Lily. Kemudian Jonah langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lily dan juga Darren. Darren segera membawa Lily untuk masuk ke dalam mobil. Di sini Lily sempat menghubungi Amanda, lalu mengatakan kalau dia baru saja menyaksikan pembunuhan di tempat bangkai kapal. Ketika Darren menyalakan mobilnya, mobil itu masih tetap tidak mau menyala. Hingga akhirnya Lily dan Darren pun harus tertangkap oleh para anak buah Jonah. Berpindah ke Jack yang saat ini dihubungi oleh Amanda. Amanda mengatakan kalau Lily baru saja menelponnya dalam keadaan menangis. Karena Lily telah menyaksikan pembunuhan yang berlokasi di tempat bangkai kapal. Jack yang mempunyai insting yang kuat, ia pun segera menyiapkan persenjataannya lalu pergi ke tempat bangkai kapal tersebut. Sesampainya di sana, Jack hanya menemukan mobil Darren dan tidak menemukan Lily. Sementara Lily dan Darren sendiri sudah dibawa oleh Jonah ke dalam bangkai kapal yang merupakan markas mereka. Di sini Jonah mengikat Lily dan Darren karena menganggap kalau mereka adalah saksi mata atas pembunuhannya tadi. Kembali ke Jack yang tak sengaja melihat satu anak buah Jonah yang sedang membawa jasad pria yang tadi dihabisi Jonah. Diam-diam, Jack pun mengikuti anak buah tersebut sampai membawanya ke tengah hutan. Setelah membuang jasad tersebut, Jack langsung menodongkan senjata lalu menanyakan keberadaan Lily. Karena orang itu tidak mau menjawab, Jack pun memukul otongnya. Namun tiba-tiba satu anak buah Jonah yang lain muncul dari belakang dan langsung balik menodong Jack. Karena Jack bukan orang sembarangan, dengan mudah Jack mampu menghabisi kedua anak buah Jonah tersebut. Setelah itu, Jack menemukan seseorang yang sedang berjaga. Tanpa basa-basi, di sini Jack langsung melumpuhkan orang tersebut. Namun tiba-tiba, satu kelompok FBI datang karena orang yang tadi dilumpuhkan Jack ternyata anggota FBI yang sedang menyamar. Ketua FBI yang bernama Wells menyangka kalau Jack ini adalah anak buah Jonah hingga Jack pun dibawa ke kantor FBI. Di tempat yang sama terlihat kelompok Harkin dan juga Amanda yang menemukan beberapa jasad anak buah Jonah. Kemudian Harkin pun bertemu dengan sebagian FBI yang masih berada di sana. Ia mengatakan kalau dirinya telah menemukan jasad beberapa orang. Akhirnya FBI itu pun membawa Harkin dan Amanda ke kantor untuk dimintai keterangan. Sesampainya di sana, Harkin dan Amanda pun bertemu dengan Jack yang baru saja ditangkap oleh Wells, si ketua FBI. Di sini Harkin menjelaskan kalau Jack adalah seorang marinir dan bukanlah komplotan Jonah. Jack berada di tempat tadi karena Jack sedang mencari adiknya yang kemungkinan besar diculik oleh Jonah. Mendengar hal tersebut, akhirnya Wells mempercayai Harkin lalu melepaskan Jack. Di sini Wells mengatakan kalau sebenarnya mereka mempunyai misi yang sama yaitu menangkap Jonah. Kemudian operator di kantor FBI itu menjelaskan kalau dulu ayah Jonah terlilit hutang oleh bank sampai-sampai rumahnya disita. Setelah itu ayah Jonah menjadi depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Semenjak saat itulah, Jonah memiliki rasa dendam kepada semua bank dan ia berniat untuk menghancurkan semua bank yang ada di kota ini. Berpindah ke Jonah yang saat ini sedang memodip sebuah mobil hingga mobil tersebut sangatlah mirip dengan mobil polisi. Kemudian Jonah memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap. Karena ternyata target mereka sekarang adalah menghancurkan sebuah mesin keserakahan yang selalu merugikan masyarakat. Di sini kita belum diberitahu mesin apa yang dimaksud oleh Jonah. Setelah itu Jonah mendatangi Lily lalu mengatakan kekecewaannya kepada orang-orang kaya dan para pejabat setempat yang selalu menindas rakyat kecil. Kemudian Jonah memerintahkan satu anak buahnya agar tidak meninggalkan Lily sendiri di ruangan ini. Ketika Jonah pergi ke ruangan depan kapal, tiba-tiba anak buahnya mencoba akan memperkaus Lily. Hal tersebut tentu membuat Lily ketakutan dan berteriak. Kemudian datanglah seorang pria yang tak sengaja mendengar teriakan Lily. Kemudian ia langsung menghabisi anak buah Jonah. Diberitahu kalau pria ini bernama Smith. Smith mencoba menenangkan Lily dengan mengatakan kalau dirinya adalah anggota FBI yang sedang menyamar. Kemudian Smith segera melepaskan borgo Lily dan juga Darren. Lalu mereka segera mencari jalan keluar untuk bisa segera kabur dari tempat tersebut. Sementara anak buah Jonah yang bernama Kazel menemukan rekannya yang sudah tak bernyawa. Ditambah Lily dan Darren yang juga telah kabur. Dengan cepat Kazel pun melaporkannya kepada Jonah yang saat itu sedang berada di bagian depan kapal. Di waktu yang sama, salah satu anak buah Jonah yang bernama Glenn juga menemukan beberapa FBI yang sedang mengintai markas mereka. Tanpa menunggu lama, akhirnya Jonah memerintahkan Glenn untuk menghabisi para FBI tersebut. Disini Glenn mampu menghabisi dua anggota FBI itu dari jarak jauh. Kelompok FBI yang menyadari kalau dua rekannya telah tewas, mereka pun nekat menyerang markas Jonah yang padahal mereka kalah jumlah. Alhasil kelompok FBI itu pun harus kalah dari kelompok Jonah. Kembali ke dalam bangkai kapal, terlihat Lily dan Darren yang saat ini sudah berpisah dari Smith. Mereka berdua pun memutuskan untuk mencari celah agar bisa segera keluar. Namun sayangnya, mereka harus dipergoki oleh satu penjaga yang membuat mereka harus kembali ke dalam ruangan. Disini Lily tertangkap sementara Darren berhasil melumpuhkan satu penjaga yang mengejarnya. Berpindah ke Jack yang saat ini sedang memprotes Wells. Jack mengungkapkan kekecewaannya kepada Wells karena telah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kelompok Jonah dengan strategi asal-asalan. Dengan penyerangan tersebut, maka sekarang nyawa Lily semakin terancam. Wells yang tidak terima, ia pun marah lalu mengatakan kalau ia tidak peduli dengan adik Jack karena Wells hanya menginginkan Jonah tewas. Disini Harkin si Serip langsung memisahkan mereka berdua lalu memborgol Jack. Kemudian Harkin pun meminta izin kepada Wells untuk menahan Jack di kantornya. Terima kasih, Chief. Di tengah perjalanan, Harkin berhenti untuk mengeluarkan Jack. Harkin juga memberi Jack senjata dan meminta Jack agar berhati-hati. Jack pun langsung berlari untuk kembali menyelamatkan adiknya dengan tangannya sendiri. Thompson, kembali ke bawahnya. Di dalam kapal terlihat Smith si FBI sedang menghubungi Wells. Ketika Smith memberi tahu keadaan sekarang kepada Wells, tiba-tiba Cuzzle datang dari belakang dan langsung menghabisi Smith. Berpindah ke Jack yang saat ini berhasil mendekati kapal. Lalu menghabisi satu penjaga dengan sangat brutal. Sementara Lily sendiri sekarang sudah dibawa ke ruangan Jonah oleh satu penjaga yang tadi menangkapnya. Kemudian ponsel Lily berdering yang ternyata Lily dihubungi oleh Amanda. Di sini Jonah pun mengangkat telepon tersebut, kemudian Jonah meminta Amanda agar memberikan ponselnya kepada Wells. Jonah pun mengatakan kalau ia akan bernegosiasi dengan FBI. Asalkan Wells mengirim polisi untuk bertemu dengan Jonah di markasnya ini. Jika polisi itu membawa pasukan, maka Jonah tidak akan segan-segan untuk menghabisi Lily. Berpindah ke Jack yang berhasil masuk ke bangkai kapal itu. Di sini Jack yang melihat satu anak buah Jonah, ia pun langsung menembaknya. Karena tembakan tersebut, Jonah pun menyadari kalau Jack sudah berada di area ini. Kemudian Jonah memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Jack hingga pertempuran pun tak terhindarkan. Jack yang sudah terbiasa dengan peperangan, ia pun mampu menghabisi para anak buah Jonah hingga sekarang ia berhadapan dengan Kazel. Namun pada akhirnya, Jack mampu menghabisi Kazel. Kembali ke Jonah yang saat ini sedang membawa Lily ke ruangan yang lebih aman. Kemudian datanglah satu polisi yang tadi diminta Jonah. Kemudian inilah yang terjadi. Ternyata Jonah meminta satu polisi kepada Wells, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk mengambil rencana serta seragamnya. Setelah itu, Jonah pun berdiskusi dengan semua anak buahnya yang tersisa. Karena sekarang, Jonah berencana akan meledakan bank terbesar yang ada di tengah kota. Ternyata mesin keserakahan yang dimaksud oleh Jonah tadi adalah bank terbesar yang berada di tengah kota ini. Lily yang mendengar hal tersebut, ia pun mengingatkan kalau semua ini akan memakan banyak korban. Namun Jonah tidak menggubris perkataan Lily sedikit pun. Kemudian Jonah dan si tangan kanan segera mempersiapkan bom yang akan mereka ledakan di bank tengah kota. Namun tiba-tiba, Jack datang dan langsung menodong mereka. Sayangnya di belakang Jack muncul Glenn yang langsung menghantam Jack hingga membuatnya tersungkur. Untungnya di sini, Jack berhasil kabur ke ruangan lain tepat ketika Jonah menembakkan senjatanya. Terlihat Glenn yang sudah terkapar akibat tak sengaja tertembak oleh Jonah tadi. Jonah yang merasa sudah kehabisan waktu, ia pun meninggalkan Glenn lalu pergi bersama si tangan kanan dan juga Lily untuk menuju ke bank tersebut. Glenn yang menyadari kalau Jack masih ada di sini, dengan sekuat tenaga ia pun bangkit lalu memburu Jack. Hingga akhirnya Glenn berhasil menemukan Jack yang sedang bersembunyi dan langsung menodongnya. Namun ketika Glenn akan menghabisi Jack, inilah yang terjadi. Ternyata selama ini, Darren bersembunyi di gudang kapal. Kemudian Jack melihat peta yang tadi dipakai oleh Jonah berdiskusi. Hingga Jack pun menyadari kalau sekarang Jonah berencana akan meledakkan bank yang berada di tengah kota. Di sini Jack mengajak Darren untuk mengejar Jonah. Namun Darren menolak hingga akhirnya Jack berangkat sendiri menggunakan sebuah motor. Kembali ke Jonah yang sekarang sudah berada di dekat bank di tengah kota. Namun ketika Jonah di lampu merah, tiba-tiba para FBI mengepung mobil Jonah. Di sini Jonah segera mengaktifkan bomnya lalu keluar untuk memerangi para FBI tersebut. Di tengah peperangan, si tangan kanan harus tertembak hingga bewas. Melihat hal tersebut, Jonah pun berlari sambil menyandra Lily. Sayangnya pelarian Jonah harus terhenti ketika Harkin datang bersamaan dengan Jack yang langsung menodongkan senjatanya kepada Jonah. Di sini Jack mengatakan kalau Jonah melepaskan Lily, maka mereka akan melepaskan Jonah. Jonah yang tidak punya pilihan lain, ia pun melepaskan Lily dan inilah yang terjadi. Akhirnya, Jonah dan semua anak buahnya pun berhasil Jack habisi. Kemudian Lily mengatakan kalau bom yang tadi dibawa Jonah sekarang sudah diaktifkan dan lokasinya berada di mobil Jonah. Mendengar hal tersebut, dengan sangat berani, Jack pun membawa mobil itu untuk dibawa ke tempat yang jauh dari keramaian. Untungnya, mobil itu terguling di lahan yang kosong, lalu Jack segera keluar tepat sebelum bomnya meledak. Setelah itu, Harkin pun datang bersama Lily dan juga Amanda. Terlihat mereka sangat bahagia karena sekarang semua masalahnya sudah berakhir. Kemudian datang juga Darren yang langsung memeluk Lily dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat. Salam dari Ampura Film. Terima kasih sudah menonton!